Ketidakpastian di pasar keuangan global akibat tingginya inflasi di negara maju mengakibatkan aliran keluar modal asing, khususnya investasi portfolio dan ini juga menekan nilai tukar di berbagai negara berkembang. Perbaikan perekonomian domestik pada triwulan 2 di Indonesia diproyeksikan masih akan terus berlanjut. Perbaikan dari perekonomianya ditopang oleh meningkatnya konsumsi dan investasi serta kinerja ekspor. Berbagai indikator dini pada Juni tahun 2022 juga tercatat tetap baik. Untuk terus mendorong dan mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah akan terus melaksanakan dan menggunakan instrumen APBN tahun 2022 secara fleksibel dan terus mengantisipasi ketidakpastian global melalui berbagai langkah-langkah termasuk menerapkan automatic adjustment. Program PEN tetap akan didukung dan dirancang secara responsif dan antisipatif diselaraskan dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang makin baik dan tren pemulihan ekonomi yang terus menguat. Dukungan pemerintah untuk UMKM tetap dan terus ditingkatkan. Terutama melalui kredit usaha rakyat dan kredit ultramikro serta pemberian penjaminan kredit. Mengenai stabilitas sistem keuangan dan kinerja sektor jasa keuangan yang relatif terjaga dengan intermediasi lembaga jasa keuangan yang tumbuh sejalan dengan kinerja perekonomian nasional. Kredit perbankan pada tribulan 2 tahun ini tumbuh sebesar 10,66 persen year on year per Juni 2022 yang ditopang oleh pertumbuhan kredit korporasi sebesar 12,87 persen. Sementara itu, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 9,13 persen year on year. Sejalan dengan kinerja intermediasi perbankan, penyaluran pembiayaan juga melanjutkan tren positif dengan pertumbuhan 5,63 persen year on year per Juni 2022. Didukung pembiayaan, terutama investasi dan modal kerja, industri perasuransian berhasil meningkatkan penghimpunan premi hingga Rp27,8 triliun pada Juni 2022 dengan premi asuransi jiwa mencapai Rp15,2 triliun dan asuransi umum mencapai Rp12,6 triliun. Sedangkan penghimpunan dana di pasar modal hingga 26 Juli 2022 mencapai Rp123,5 triliun dengan tambahan 32 enditen baru. Sementara kinerja pasar saham mampu menguat 5,7 persen year to date ke level Rp6,898,22 per 27 Juli 2022 dan termasuk dalam bursa saham yang memiliki kinerja terbaik di kawasan. Kredit restruktasi pandemi dan dari segi jumlah nilai maupun jumlah debitur terus menurun dalam jumlah yang signifikan. Begitu juga halnya dengan NPL dari kredit yang direstruktur itu. Sedangkan untuk rasio CKPN yang diperuntukkan bagi restru, sebaliknya terus meningkat. Kami menyambut diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Yang perlu dipahami dan dimaknai dari peraturan pemerintah ini adalah untuk mendorong terbangunnya suatu ekosistem yang kondusif bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif. Masih terus kami dalami berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait termasuk dengan kementerian parekraf. Di bidang makrobrisal, Bank Indonesia terus melanjutkan kebijakan makrobrisal yang akomodatif untuk pro-pertumbuhan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Selama tribuan 2022, Bank Indonesia terus menempuh ini dalam upaya mengakselerasi pemulihan intermediasi guna memperkuat pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, langkah-langkah kebijakan makrobrisal yang akomodatif tersebut dilakukan dengan mempertahankan rasio kontrasiklikal kapital buffer sebesar 0%. Rasio intermediasi makrobrisal atau RIM pada kisaran 84-94% serta rasio penyanda likuiditas makrobrisal atau PLM sebesar 6% dengan keseluruhannya secara fleksibilitas dapat dilakukan sebagai underlying untuk RIPO yaitu sebesar 6% untuk konvensional sementara untuk syariah adalah 4,5%. Perbankan juga terus didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor prioritas dan inklusif melalui pemberian insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada 46 sektor prioritas dan UMKM serta dan atau memenuhi target rasio pembiayaan inklusif makrobrisal. Dari penjaminan simpanan jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS per Juni 2022 sebanyak 99,93% dari total rekening atau setara 484,74 juta rekening. Tingkat penjaminan perbankan dipertahankan di level 3,5% untuk simpanan dalam rupiah dan 0,25% untuk simpanan valuta asing di bank umum. Sedangkan untuk simpanan rupiah di PPR tetap pada level 6,0%. LPS akan terus melakukan asesmen terhadap perkembangan kondisi perekonomian dan perbankan serta dampaknya pada penetapan tingkat bunga penjaminan. selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!